Ya mungkin tindakannya SOP-nya itu teknis, tanya aja ke Satpa OPP. Nanti ada penyegelan di sana. BKSDA, yang Satker yang dari Kemen LH, tentunya dengan OPD terkait. Tujuannya adalah terhadap rencana kita dalam rangka pengamanan aset. Pengamanan aset milik pemerintah kota yang saat ini dipergunakan untuk fungsi kebon binatang. Nah yang tadi saya garis bawahi, tentunya yang dimaksud dengan pengamanan itu aset tanah. Bukan masalah aset kebon binatang. Kebon binatang Pemda tidak pernah mengklaim memiliki atau mempunyai. Yang diyakini dimiliki oleh pemerintah kota itu adalah tanahnya. Nah ini ya yang mohon, ini dipahami betul. Karena saya masih suka melihat dalam penulisan, pemberitaan seolah-olah kita ini mengklaim memiliki kebon binatang. Tidak. Yang diamankan oleh kita itu adalah tanah. Kalau kebon binatang mah, mungkin itu milik yayasan. Ya kebon binatangnya, satwanya. Atau mungkin satwa itu ternyata tadi kami mendapatkan informasi itu pun beragam kepemilikan. Ada yang milik negara, ada yang miliknya Taman Sapari, mungkin ada, mungkin miliknya yayasan. Ternyata di sana itu ada menurut BKSDA ada 123 jenis satwa. Dengan jumlah 664 individu satwa. Dengan jenisnya 123 jenis. Mulai ada yang jenis reptil, kemudian ungas, dan lain sebagainya. Nah kami tentunya tadi, sesuai dengan prosedur yang ada, kita kan sudah melakukan tahapan-tahapan. Mulai dari teguran, kemudian peringatan-peringatan. Nah hari ini juga disampaikan sesuai dengan jadwal peringatan terakhir. Hari ini Satpo PP, yang itu tugas Satpo PP kan, akan menyampaikan peringatan terakhir. Yang kalau ini tetap tidak diabaikan, ya sesuai dengan hak kami, bahwa kami akan mengambil alih. Bukan kebon binatang, kami akan mengamankan itu. Mungkin dengan ada proses penyegelan dan lain sebagainya. Nah mohon, ini semua dipahami. Dalam rangka ini, kita menegakkan hukum. Menegakkan apa yang diamanatkan, diperintahkan di dalam perda kita. Kita punya perda yang namanya perda BMD, barang milik daerah, perda nomor 12 tahun 2018. Nah kemudian tadi saya pun juga menyampaikan ulang, bahwa kan kita ini tidak berkonflik dengan yayasan. Yang mengugat tanah mah namanya Steven. Steven merasa sudah membeli dari yang namanya Antini. Dan itu sudah jelas, dalam pengadilan, baik di PN, di PT kan itu gugur. Karena mungkin tidak bisa membuktikan fakta data. Sedangkan kita kan punya fakta data, ada 13 segel dan lain sebagainya. Udahlah itu mah putusan pengadilan. Tapi kan pengadilan ini masih berproses. Ya, sekarang mungkin kasasi, mereka ngamil langkah. Mungkin juga nanti ada PK. Jadi kita tidak berkaitan dengan masalah urusan putusan pengadilan. Tetapi kita berangkat dari peristiwa awal. Peristiwa sebelumnya. Yaitu apa? Ada proses sewa-menyewa. Yang faktanya kan itu ada. Sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2007, ada perikatan sewa. Dan waktu itu pernah kepala BKAD kan dilaporkan oleh yayasan ini. Bahwa memanipulasi surat sewa-menyewa. Diperiksa tuh di institusi kepolisian. Alhamdulillah keluar SP3. Karena tidak terbuktikan bahwa itu adalah dipalsukan. Karena peristiwa hukum sewa-menyewanya waktu itu kan jelas ada. Nah, cuma mereka tahun 2008 ke sini menjadi tidak membayar. Jadilah pihutang. Ya, kita hitung. Kita sekarang punya pihutang sebesar 17,7. Hutang bagi mereka, pihutang bagi kita kan. Nah ini, kita mengambil hak kita. Ya, pertama kita mengambilkan aset. Ayo bayar atuh kewajibannya. Ya, toh kalau uang ini masuk ke kas daerah, kita kan punya peluang besar tuh untuk mengalokasikan untuk kepentingan yang lain, kepentingan masyarakat. Tambahan pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, lain sebagainya kan. Itu lumayan lah ya. Besar amat sih tidak. Kalau ratusan miliar, iya kan. Tapi kan uang ini besar juga. Kita bisa untuk menopang berbagai kegiatan yang, kalau kita tanya ke OPD kan selalu dalam posisi kekurangan anggaran. Artinya besoknya ya Pak? Ya, mungkin tindakannya SOP-nya itu teknis. Tanya aja ke Satwa PP. Nanti ada penyegelan di sana. Kemudian nanti, tadi pun kan ada dari PKBSI. Sesuai dengan tupoksinya, mereka nanti yang akan menjamin keberlangsungan hidup satwa. Kalau seandainya mereka meninggalkan tempat. Seandainya nih, tolong di garis bawah seandainya. Kita sudah antisipasi bahwa nanti ada PKBSI yang akan menjaga keberlangsungan hidup satwa. Jangan sampai nanti ada satwa yang terbangkalai. Misalnya jadi kurus, jadi kuru. Seperti dulu ada beruang kuru, gajah mati. Nah ini jangan sampai terjadi.